Untuk men-support belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar mengenai apa itu VRAM pada GPU atau VGA Ketika kalian mencari kebutuhan sistem pada sebuah game misalkan GTA 5 System Requirement, Enter Di sini pada bagian video card atau GPU akan terdapat 1GB Ini adalah VRAM Sekarang kita lihat dari website GTA 5 Di sini kebutuhan sistem minimum untuk GTA 5 pada bagian video card seperti sebelumnya terdapat 1GB Sedangkan pada kebutuhan sistem yang direkomendasikan di bagian GPU atau VGA terdapat 2GB Entah itu kalian menggunakan GPU Nvidia atau AMD Tentunya game GTA sudah lama sekali Sekarang kita akan melihat kebutuhan sistem game yang lebih baru agar mengikuti zaman Sekarang di sini pada game Far Cry 6 di bagian GPU Entah itu kalian menggunakan AMD atau Nvidia VRAMnya adalah 4GB untuk game terbaru Sekarang kita lihat pada bagian rekomendasi Jika kalian melihat rekomendasi untuk Far Cry 6 membutuhkan VRAM 16GB atau 10GB lebih besar berkali lipat Tentunya jika kalian membandingkan grafis antara GTA 5 dengan Far Cry 6 dari tahun rilis game tersebut Kalian sudah bisa langsung mengetahuinya mana tampilan yang lebih bagus Apakah GTA 5 atau Far Cry 6 Tentu saja bukan GTA 5 mod grafis Itu sudah beda lagi Jadi VRAM itu digunakan untuk apa? Di sini seperti yang kalian lihat Pada game Far Cry 6 tampilannya lebih bagus Jadi VRAM digunakan untuk tampilan game Sekarang kalian lihat lagi di sini Di sini ini adalah contoh sebuah model tanpa tekstur Jika menggunakan tekstur Misalkan tampilan sebuah model untuk game tersebut bisa menjadi seperti ini Semakin besar resolusi dari tekstur Maka VRAM yang dibutuhkan akan semakin tinggi Jadi sekarang kalian sudah mengetahui bahwa VRAM itu terdapat pada GPU Entah itu AMD atau Nvidia Jika kalian menggunakan CPU dengan IGPU Seperti Intel IGPU atau AMD APU juga memilikinya Sekarang apakah VRAM itu bisa ditambah? Pertama VRAM itu tidak bisa ditambah Jika memiliki VRAM 2GB tetap 2GB Tidak akan bisa ditambah menjadi 4GB Kedua IGPU seperti pada CPU Intel atau AMD APU bisa ditambah Tetapi ada batasannya Antara 512MB sampai 2GB Tentunya jika kalian menggunakan model lama atau seri terendah dari IGPU VRAM yang dimiliki juga akan lebih kecil Dan yang perlu kalian ketahui adalah VRAM pada IGPU akan mengambil RAM yang dimiliki Misalkan RAM kalian 8GB dan IGPU yang kalian gunakan 2GB VRAMnya Maka RAM yang kalian miliki menjadi 6GB 2GBnya ke IGPU Untuk lebih jelasnya kita akan lihat kegunaan VRAM ketika bermain game Sekarang contoh game yang akan kita gunakan adalah Resident Evil 2 Remake Karena game ini memiliki pengaturan yang bisa melihat jumlah VRAM pada GPU kalian Di sini pada pengaturan Ini adalah pengaturan yang sedang kita gunakan sekarang Dan ini adalah jumlah kapasitas VRAM pada GPU kalian Dan di sebelah kiri adalah jumlah VRAM ketika kalian menggunakan Berapa besar tekstur atau grafis yang kalian pilih pada game Resident Evil Tentunya semakin besar tekstur atau kualitas gambar pada game Maka akan semakin besar pula jumlah VRAM yang dibutuhkan Kalian bisa melihat di sini Kualitas tekstur pada game Resident Evil paling tinggi adalah 8GB Ini adalah pengaturan yang akan kita gunakan sekarang Dan sekarang di sini kalian lihat pada bagian OSD Di bawah GPU terdapat Memory Ini adalah jumlah VRAM yang sekarang sedang digunakan Yaitu 1,5GB Nanti ketika kita memainkan gamenya Maka VRAM di sini akan semakin naik Sampai di mana jumlah maksimal VRAM pada GPU kalian Ingat VRAM itu sama seperti ingatan pada manusia Bisa bertambah, bisa berkurang, dan ada batas maksimalnya Sekarang kita mainkan gamenya Kalian lihat di sini Jika kalian memasuki sebuah scan pada game Tergantung dari pengaturan game kalian Jumlah tekstur atau kualitas grafis akan dimasukkan ke dalam VRAM Semakin besar kualitas grafis yang kalian masukkan Maka jumlah VRAM akan semakin cepat naik Tentunya jumlah VRAM ini Tergantung dari satu scan dalam game Kalian bisa melihat di sini VRAM kita telah mencapai batas maksimalnya Yaitu 20-30 Sekarang kita masuk Kita kembali ke pengaturan game Sekarang jumlah VRAM pada OSD adalah 2GB Kita ubah pengaturan game Kita akan mengurangi jumlah kebutuhan VRAM pada game Tentunya dengan mengurangi kualitas game Kita kurangi kualitas gambarnya menjadi 50% Teksturnya low Kalian bisa melihat di sini VRAM kita berubah drastis Dari 2GB menjadi 1,5GB Kenapa? Karena tekstur yang tadinya disimpan Sudah dihilangkan Diganti menjadi tekstur Atau kualitas pada game yang lebih kecil Kita kurangkan terus Dan sekarang kita sudah menggunakan kualitas Dari game Resident Evil sekecil mungkin Tentunya jika kalian menggunakan kualitas gambar yang melebihi dari GPU kalian Dan akan terdapat pemberitahuan Crash atau error Sekarang kita kembali mainkan game Dan kalian lihat di sini Nanti jumlah VRAM akan kembali naik menjadi tinggi Tentunya VRAM ini naik tergantung dari scan pada game yang kalian mainkan Itulah kenapa Proses scan pada game lebih cepat Karena tekstur Kalian bisa melihat di sini Ini adalah tekstur Kita kembali keluar Tekstur pada game akan dihinggat kembali Sehingga proses masuk ke dalam game Atau bisa dibilang Proses game menjadi lebih cepat Kita naikkan kembali pengaturannya Kita naikkan seperti ini saja Tentunya kalian bisa melihat Yang mana bagian tekstur Ini adalah tekstur Ini adalah tekstur Sekarang kita kurangi teksturnya Kualitas gambar menjadi 50 Dan tekstur kita ubah menjadi low Seperti ini Dan VRAM akan kembali mengecil Jadi jangan salah VRAM itu akan tetap banyak Tergantung dari game yang kalian mainkan Ingat VRAM itu seperti ingatan pada manusia Bisa bertambah Bisa berkurang Dan ada batas maksimalnya Ini adalah tekstur Tekstur dengan kualitas Jelek Atau kualitas low Kita naikkan kembali Kita naikkan kembali Teksturnya Tentunya lebih baik Kita naikkan Kualitas gambar Seperti ini Kita ubah kembali teksturnya menjadi low Jika seperti ini Antara kualitas gambar dengan tekstur Tidak akan ada bedanya Kalian bisa melihat Jika kalian melihat seperti ini terus Jumlah VRAM tidak akan bertambah Tetapi jika kalian melihat ke arah yang lain Jumlah VRAM akan semakin bertambah Sekarang kita keluar pada game Tentunya jika tidak ada tekstur pada game yang disimpan Maka VRAM akan kembali mengecil Kita keluar Sekarang untuk melihat berapa jumlah VRAM pada GPU kalian Kalian tinggal menggunakan aplikasi GPU-Z Di sini kalian bisa menemukan memory size Atau besar dari memory GPU yang kalian gunakan Bisa AMD, Intel, Nvidia Tentunya dengan ini Jika kalian ingin membeli GPU Entah itu AMD ataupun Nvidia Pastikan minimal memiliki jumlah VRAM 4GB Kita sedih pelajaran kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih